Intro Tentara Israel masih mengalami trauma bertahun-tahun setelah kalah di Lebanon. Begini kondisinya. Dua dekade setelah berakhirnya pendudukan Israel di Lebanon Selatan, pasukan Israel yang mengambil bagian dalam operasi itu masih mengalami gangguan stres pasca trauma. Dan ingatan gelap konflik sebuah laporan mengatakan, pasukan pada awal menitir baru-baru ini di Tel Aviv mengatakan kepada media bahwa mereka telah menolak dukungan untuk PTSD, atau gangguan stres pasca trauma, dan efek lain yang ditinggalkan oleh konflik karena rezim tidak secara resmi menganggap pendudukan 1982 hingga 2018 di Lebanon Selatan sebagai perang. Mereka dikirim ke rumah sakit jiwa yang tidak sesuai, kata Aviv Meir, yang berusia 50 tahun yang melakukan beberapa operasi di Lebanon Selatan seperti dikutip oleh Times of Israel. Meir sekarang berusaha untuk mendirikan pusat dukungan bagi mantan tentara yang menderita PTSD bersama dengan Orchid Strzok, yang saudaranya Eris tewas bersama dengan 72 lainnya, ketika dua helikopter militer Zionis Israel bertabrakan dalam perjalanan ke Lebanon. Ini adalah orang-orang yang melihat kematian dari dekat, teman-teman mereka sekarat atau terluka bagi mereka hidup tidak sederhana, kata Strzok. Israel pertama kali menginvasi Lebanon pada Maret 1978 sebelum mundur pada Juni. Empat tahun kemudian pasukan Israel menyerebu lagi mengepung ibu kota Lebanon, Beirut, sebelum akhirnya mundur ke zona keamanan. Pada akhir 1982, operasi itu menghabisi 20.000 orang dan 30.000 lainnya terluka, menurut sebuah laporan resmi Lebanon. Di Lebanon Selatan, pasukan dikonfrontasi oleh pejuang yang dengan gagah berani berperang melawan penjajah. Lebih dari 1.200 tentara Israel terhabisi selama 18 tahun pendudukan dan ribuan lainnya terluka. Meningkatnya jumlah kematian Israel dan kebingungan tentang tujuan pendudukan yang oleh sebagian orang disebut sebagai Vietnam-Israel membuat Perdana Menteri saat itu berjanji untuk mundur. Peringatan 20 tahun, penarikan itu datang dengan latar belakang ketegangan karena pelangganan berulang-ulang Israel atas wilayah udara Lebanon dan provokasi lainnya. Termasuk serangan yang sering dilakukan terhadap pejuang yang memerangi terorisme yang didukung asing di Syria. Dalam sebuah pesan kepada timpalannya dari Lebanon Michael Aoun Sande, Presiden Iran, Hassan Rohani menyampaikan ucapan selamatnya kepada pemerintah dan bangsa Lebanon pada peringatan tersebut. Kemenangan besar dan mulia melawan penjajah Jawa. Kemenangan setelah invasi dan juga pendudukan Israel pada 1982 di Lebanon Selatan. Sejak itu, gerakan itu telah tumbuh menjadi kekuatan militer yang kuat menghadapi pukulan berulang-ulang kepada militer Israel, termasuk selama perang 33 hari pada Juli 2006. Sebuah video baru telah dipublikasikan di media sosial yang menunjukkan unit khusus pasukan yang menjalani pelatihan militer yang keras untuk meningkatkan kesiapan mereka terhadap kemungkinan konfrontasi dengan pasukan Israel. Sementara itu, diberitakan sebelumnya. Israel halangi azan di Masjid Al-Aqsa, Palestina sebut bisa picu perang agama. Pasukan keamanan Israel memutus pasukan listrik ke menara utama Masjid Al-Aqsa untuk menghalangi azan dikumandangkan dengan pengarah suara. Otoritas Palestina mengecam tindakan itu dan menyebutnya bisa memicu perang agama. Administrator Masjid mengatakan pasukan Israel pada hari Rabu menyabotase kunci pintu di empat menara Masjid Al-Aqsa dalam upaya untuk membungkam azan. Tindakan pasukan Zionis itu dilakukan setelah pejabat wakaf lembaga yang mengawasi situs suci Yerusalem menolak mematikan pengarah suara pada hari pertama Ramadan. Penjabat wakaf mengatakan, Israel menginginkan ketenangan ketika para tentara berdoa di tembok barat atau tembok buruk untuk memelingati Memorial Day, hari untuk mengenang para tentara Israel yang tewas dalam perang dan korban serangan. Tembok barat berdekatan dengan Masjid Al-Aqsa. Pasukan Israel secara paksa menyerbu menara Masjid Al-Aqsa setelah memotong kunci pintu dengan peralatan khusus. Kemudian mereka memotong kabel menara utama di Masjid, kata Sheikh Omar Al-Kiswani yang mengelala Temple Mount untuk wakaf Islam yang didukung Giordania. Pihak pasukan Israel menolak mengomentari operasi sabotase tersebut. Mereka menolak menjawab melalui telepon atau pertanyaan email tertulis. Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas melalui juru bicaranya mempertimbangkan insiden itu sebagai kejahatan rasis. Ini adalah serangan rasis terhadap kesucian tempat-tempat suci dan kebebasan beribadah, kata juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeine. Kebijakan seperti itu dapat mengubah konflik menjadi perang agama terbuka yang akan merusak perdamaian dan keamanan internasional. Sesuatu yang akan menjadi tanggung jawab penuh Israel, kata Abu Rudeine. Situ suci tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa dan Temple Mount dihormati oleh umat muslim dan Yahudi yang merupakan tempat di mana banyak orang Palestina sering berkumpul, terutama untuk sholat Jumat. Situs ini telah lama menjadi titik nyala dan konfrontasi antara Palestina dan pasukan keamanan Israel yang terkadang berubah menjadi konflik mematikan. Setelah merebut wilayah dan sisa kota Tua Yerusalem dari Yordania dan perang enam hari 1967, Israel terus memberikan wakaf, lembaga yang didanai dan dikendalikan oleh pemerintah Yordania. Kendali penuh atas wilayah situs suci tersebut. Pasukan keamanan Israel hadir di area itu dan bekerja dalam koordinasi dengan wakaf. Orang Yahudi diizinkan untuk berkunjung, tetapi tidak seperti muslim. Dilarang keras untuk berdoa di halaman Temple Mount. Kepemimpinan Palestina memiliki sejarah panjang dalam upaya untuk mengumpulkan publiknya sebagai tanggapan atas dugaan pelanggaran Israel atas kedaulatan muslim di komplek Masjid Al-Aqsa. Media resmi otoritas Palestina sering menunjukkan kunjungan orang-orang Yahudi yang religius ke situs tersebut yang dianggap sebagai infansi pemukim. Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina, Riyad Al-Maliki, menyebut insiden di Masjid Al-Aqsa itu hanya satu dari serangkaian tindakan agresi yang berulang oleh Israel di situs suci itu. Menurut kepolisian Israel, beberapa jemaah muslim yang kembali dari sholat melemparkan batu dan petasan ke besi yang lewat dan petugas polisi Israel di dekat gerbang Damascus. Menurut polisi, sekitar enam pejalan kaki terluka dan lima orang ditangkap. Sheikh Safwat Fritz, wakil kepala gerakan Islam Israel kepada The Times of Israel Kamis 15 April 2021.